Intro Oke sobat semuanya Kembali bertemu di acara kuis kuliner Yang mana pada pagi hari ini Kita akan menggelar kuis kuliner ini di kampung Cilebak Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endang, Kabupaten Bandung Dan disini menu yang kita sajikan Yaitu snack yang biasa dijual oleh salah seorang berkebutuhan khusus Nah dan sekarang ini pesertanya kita perkenalkan dulu Sama siapa Bu? Ibu Mas Kia Ibu Mas Kia Ibu Anis Ibu Up Ibu U? Up Ibu Up Oke Ibu-ibu sebelum dimulai kuis ini Silahkan untuk hom pimpah dulu Untuk menentukan urutan pertama, kedua, dan ketiga Bangga? Iya Hom pimpah dulu Hom pimpah alaikum gamreng Oke pertama, kedua siapa? Kedua gamreng Sweet, sweet Sweet Dua, kedua Oke, siap Bangga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga di belakang Baiklah, kita akan langsung saja ya Ibu-ibu Tadi sudah menyimak ke video wawancaranya Ya Nah mudah-mudahan pertanyaannya bisa betul semua Oke, ke pertanyaan yang pertama Siapa pedagang snek makanan ringan ini? A. Sopian Munawar B. Asef Sopian C. Dede Sopian A Betul Silahkan ambil dulu uangnya Ambil dulu uangnya dan pilih salah satu sneknya Uang-uang Oke, ibu berikutnya Pertanyaan yang kedua Kang Sopian Jualan snek atau makanan ringan ini sudah berapa lama? A. Dua bulan B. Tujuh bulan C. Satu tahun Satu tahun Salah! Silahkan Uang tinggal menyimak Ibu ke belakang lagi Ibu maju Oke, pertanyaan Uang kembali Tadi yang salah Kang Sopian Jualan snek atau makanan ringan ini sudah berapa lama? A. Dua bulan B. Tujuh bulan C. Satu tahun Dua bulan Salah! Silahkan Waju yang itu mundur Oke, pertanyaan berikutnya diulangi lagi Kang Sopian Jualan snek atau makanan ringan ini sudah berapa lama? A. Dua bulan B. Tujuh bulan C. Satu tahun B. Betul! Jadi sudah tujuh bulan Silahkan ambil uangnya dan ambil sneknya Oke Kita tambah lagi sneknya Tambah lagi Oke, pertanyaan berikutnya Profesi Kang Sopian sebelum jualan snek adalah A. Sopir angkot B. Satpam C. Ojek online C Betul! Akhirnya Ibu betul juga Silahkan ambil uangnya Dan Ambil makanannya Silahkan Oke Oke Oke, pertanyaan berikutnya Ibu belum dapet ya Kenapa Kang Sopian beralih profesi dari ojek online ke jualan snek? A. Karena jatuh B. Karena matanya tidak bisa melihat lagi C. Karena sepi penumpang Karena matanya tidak bisa melihat Tuh Begitu ya Karena matanya sudah tidak melihat lagi Silahkan ambil sneknya Kita Tambah lagi sneknya Kita tambah lagi sneknya Makin seru nih Malah sponsornya Oke Pertanyaan berikutnya Kang Sopian sebelum matanya buta Sempat melihat Tapi memakai kacamata minus berapa? A. Minus 3 B. Minus 15 C. Minus 23 C Betul! Jadi minus 23 ya Ya Oke Pertanyaan berikutnya Siap Ibu simak pertanyaannya Mata Kang Sopian mengalami buta total sejak A. Awal 2021 B. Awal 1907 C. Awal 2005 C. Salah! Silahkan diberikutnya Jangan sampai salah lagi Diulangi lagi Mata Kang Sopian mengalami buta total sejak A. Awal 2021 A. Awal 2021 B. Awal 1907 C. Awal 2005 A. Betul! A. Betul! A. Jadi awal 2021 Silahkan ambil Dan ambil seneknya Oke Kita tambah lagi seneknya Jadi yang dijual Kang Sopian ini Beraneka macam ya Seneknya Oke Oke pertanyaan berikutnya Kang Sopian beli senek yang dijualnya ini Dari grosir di mana? A. Rancamanyar B. Sayati C. Cangkuang C. Betul! Dari beli di grosir Cangkuang Silahkan ambil Seneknya Oke mantap Pertanyaan selanjutnya Harga senek yang dijual Kang Sopian berapa? A. Rancam 6.000 B. Rancam B. Rancam 5.000 C. Rancam 4.000 C. Rancam C. Rancam Betul! Lantap Silahkan Ambil seneknya Kita tambah lagi Oke kita tambah lagi ya Oke kita tambah lagi Pertanyaan berikutnya Ada berapa varian senek yang dijual oleh Kang Sopian? A. 10 varian B. 15 varian C. 5 varian A. Salah Silahkan berikutnya Aduh jangan sampai salah ya Kalau ibu ini sudah menang terus ya Oke kita ulangi lagi pertanyaannya Ada berapa varian senek yang dijual oleh Kang Sopian? A. 10 varian B. 15 varian C. 5 varian 15 Betul! Berarti ibu ini selalu menyimak ya Video wawancaranya Oke selanjutnya Pertanyaan berikutnya Senek yang dijual Kang Sopian ini Rata-rata sehari laku berapa bungkus? A. 25 bungkus B. 30 bungkus C. 15 bungkus C. 15 Betul! Silahkan ambil wawancar dan pilih seneknya Oke kita tambah lagi Karena tempatnya ini ya kecil jadi Pertanyaan berikutnya Oke pertanyaan berikutnya Kang Sopian jualan senek ini selalu ditemani oleh siapa? A. Pacarnya B. Istrinya C. Ibunya Ibunya Betul! Silahkan Ambil seneknya satu pilih Pertanyaan berikutnya Kenapa Kang Sopian jualannya harus didampingi oleh ibunya? A. Belum tahu lokasi B. Takut ada yang menipu atau darmaji C. Betul semua Betul semua Betul! Siap! Ambil seneknya ya Oke pertanyaan berikutnya Ibu Kang Sopian jualan senek ini Dari jam berapa sampai kapan? A. Dari jam setengah tujuh sampai siang B. Dari jam sepuluh sampai sore C. Dari jam dua belas sampai malam A. Betul! Ini uangnya Oke Pertanyaan berikutnya Atau pertanyaan yang terakhir ya Ini adalah pertanyaan yang terakhir Kang Sopian biasa menjajakan atau menjual senek ini di mana? A. Di depan SD 3 Rancaman Yar B. Di gerbang pasar Rancaman Yar C. Di gerbang komplek Rancaman Yar Komplek Betul! Di depan komplek Rancaman Yar Regensi Oke demikian ya Kuis kuliner bertajuk senek yang dijual oleh Kang Sopian Dia adalah berkebutuhan usus Matanya sudah buka total Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartifikasi dalam kuis kuliner kali ini Dan selanjutnya kita bikin lagi ibu Ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati